Sementara itu, petugas Badan Narkotika Nasional Jawa Timur menggerebek praktik peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas kelas 1 Surabaya. Dalam penggerebekan, petugas tangkap seorang tersangka dan sita narkoba jenis sabu-sabu seberat 891 gram. Penggerebekan ini berlangsung di Jalan Nono Rejogang 1, Kecamatan Tegal, Sari Surabaya, yang merupakan tempat kos tersangka toli. Saat digerebek, tersangka yang merupakan warga sebuah-sebuah Surabaya ini telah membungkus sabu untuk dijual kepada pelanggannya. Tersangka yang tak mengetahui kebatangan petugas untuk bisa berluar banyak. Dalam penggerebekan ini, sabu seberat 891 gram berhasil diamankan. Guna penyelidikan lebih lanjut, tersangka dibawa ke kantor BMRP Jawa Timur. Kepada petugas, tersangka mengaku mendapat sabu dari seorang bandar yang kini berada di Lapas Merdaeng dan telah dikomis hukuman mati oleh pengadilan. Ini jelas, ini pasti akan kita kembangkan terus. Karena ini berkait-berkait-berkait jaringan namanya. Jadi tidak terlepas dari saudara tolim saja. Kita akan kembangkan terus. Ini jaringannya berasal dari mana? Tadi kan untuk Surabaya ini kan medaing sinyum. Yang sekarang sedang sudah dipunis mati, hukuman mati. Tapi masih ada proses hukum yang ingin dia laksanakan. Kini petugas BNNC Jawa Timur terus melakukan pengembangan untuk membongkar jaringan pengetar narkoba yang dikendalikan oleh seorang narapindana. Juli Susanto melaporkan untuk NET.